Assalamualaikum Hai semua Berjumpa lagi di channel youtube Nali punya vlog Di video kali ini Saya akan membagikan ide jualan jajanan pasar Yaitu kue bugis mandi Sesuai dengan requestan kalian Kalian bisa jual dengan harga seribuan aja Ini dari 300 gram tepung ketan Menjadi 50 pisis Dijamin modal receh Untungnya gak recehan Modal subrit hasilnya selangit Nah buat teman-teman yang penasaran Yuk simak terus videonya Jangan lupa subscribe, like, komen Channel youtube Nali punya vlog Dan tekan loncengnya juga Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Nah langsung aja kita ke bahan-bahannya Disini kalian bisa bikin unti kelapanya dulu ya teman-teman Disini saya sudah bikin Tapi tidak ke video ya teman-teman Nanti saya akan cantumkan Di description box Saya akan tulis semua resep Cara membuat unti kelapanya Kalian juga bisa di screenshot Bikinnya juga mudah banget kok teman-teman Nah kalau udah Kita sisihkan Dan kita akan membuat kulit bugisnya Disini ada 300 gram tepung ketan Saya pakai mark rose brand Setengah sendok teh garam Kita aduk sampai tercampur rata Nah disini ada air hangat secukupnya Dan kita akan tuang sedikit demi sedikit Disini saya akan ulenin aja pakai tangan Supaya lebih mudah Ini sebelumnya saya sudah cuci tangan Dengan sabun ya teman-teman Nah kita akan ulenin Dan kita akan tuang airnya Sedikit demi sedikit Sampai adonannya tuh kalis Dan gampang dibentuk Nah kalau udah kali seperti ini Nggak lengket lagi di tangan Ini tandain Adonannya udah pas Dan langsung aja Kita akan bagi menjadi dua Karena saya suka banget Warna ungu dan hijau Kalau kalian warna ungu aja Nggak apa-apa Warna hijau nggak apa-apa Atau sesuaikan dengan selera teman-teman aja Disini saya pakai pasta pandan secukupnya Nah kalau udah tercampur rata seperti ini Kita akan pindahkan Dan ini saya akan kasih warna ungu Sekitar dua atau tiga tetes ya teman-teman Nah kita akan ulenin Nah seperti ini udah selesai Bahan kulitnya unti kelapa Dan cetakan untuk bugisnya Sebenarnya nggak pakai cetakan Nggak apa-apa Ini saya olesin dengan minyak ya Agak banyakan aja Supaya nggak terlalu lengket banget Kalian juga bisa gunakan daun Di tatakan kukusan itu ya teman-teman Kalian bulatin Baru kalian ditaruh di daun-daunnya itu juga bisa Disini saya ambil secukupnya adonan Sesuai dengan cetakan ya Disini saya pakai cetakan Yang ukuran sedang Yang besar banget ya Nah pastikan harus benar-benar rapi Nah unti kelapanya kalian harus Dibulatin dulu ya teman-teman Supaya nanti hasilnya cantik dan rapi Nah buat teman-teman Jangan lupa terus dukung channel saya Dengan cara subscribe Buat teman-teman yang belum subscribe Dan jangan lupa bagi like, komen, dan share video ini Ke teman-teman sosial media yang kalian punya Terima kasih Nah kalau udah Ini ada 12 cetakan ya teman-teman Dan kita akan kukus dulu Sebelumnya udah saya panaskan kukusannya Gunakan api sedang Dan kita akan kukus selama 7 atau sampai 10 menit ya Sampai benar-benar matang Tapi ini termasuk makanan yang cepat matang Karena disini cuma 12 cetakannya Jadinya sekitar 7 menit aja ini udah matang Nah setelah 7 menit Ini udah matang ya Kita akan tiriskan Nah buat teman-teman Nggak punya cetakan Nggak masalah Kalian bisa taruh Daun pisang Daun pisang di kukusan ini Baru bulat-bulatinya Kalian taruh di atasnya ya Nah ini dalam keadaan panas Saya tuang aja Ini juga udah mudah banget Gampang Nah kalau sekiranya agak susah Ada yang lengket Kita kasih minyak tipis-tipis Lalu kita bisa pakai sendok seperti ini Pelan-pelan aja supaya nggak rusak Jangan lupa dipisah-pisahin ya Jangan jadiin satu Karena ini adonannya lengket Nah ini olesan yang kedua Nanti kalau yang berikutnya Ketiga keempat Nggak usah diolesin Ini nggak bakalan lengket ya teman-teman Nah ini sebelumnya Udah saya bentuk semua Nah sambil mengukus Sambil kita ngebentuk Nah lakukan kesemuanya Sampai semua selesai Nah sambil menunggu Kue bukisnya matang Kita akan membuat velanya dulu Ini disini ada 500 ml air Kalian bisa di screenshot resepnya ya Atau dicatat Nah langsung aja kita ke cara membuatnya Pertama kita akan masukkan 500 ml air putih Ini dalam keadaan kompor mati ya Satu bungkus santan kara Ukuran 65 ml Nah kita akan aduk-aduk Nah sambil mengaduk Kita akan tambahkan lagi Dengan tepung maizena Nah tepung maizena ini Saya pakai 3 sendok makan Tidak terlalu munjung banget Juga nggak terlalu paris banget ya teman-teman Sedangkan Dan secukupnya garam Jangan lupa dicicipin Disini kurang asin Ini sekitar setengah sendok teh ya teman-teman Nah kita nyalakan Api kompol Kalau udah tercampur rata Kita nyalakan Kita aduk-aduk terus Sampai Benar-benar mendidih Atau meletup-meletup Nanti dia adonannya itu Akan kental teman-teman Nah ini udah mulai mengental Dan udah mulai meletup-letup Seperti ini Kita matikan Dan kita akan tunggu Sampai benar-benar dingin Nah ini dia Kue bukisnya tadi Yang udah kita kukus Udah matang semua Nah buat teman-teman Supaya nggak ribet Cara mengambil Kue bukisnya Kalian bisa menggunakan Sendok plastik Kalian bisa diolesin Dengan minyak ya Supaya nanti saat Diambil kue bukisnya itu Gampang Dan tidak lengket Nih gampang banget Dalam keadaan panas Masih gampang banget ya Dan pastikan Saat menaruh kue bukisnya itu Dikasih jarak Supaya tidak menempel Satu sama lain Karena ini lengket banget Kue bukisnya teman-teman Nah kalau udah Kita akan ke flanya Disini flanya udah dingin ya teman-teman Dan kita akan bungkus Nah untuk membungkusinya Disini saya punya bungkusan Kayak Buat donat gitu teman-teman Disini saya akan bikin Yang simple aja ya teman-teman Disini Plastik donatnya Plastik donatnya Saya akan Sobek di bagian sampingnya Jadi bentuk segitiga Seperti ini Dan kita akan kasih Flanya Satu sendok makan Kita kasih andronan Kue bukisnya Lalu kita Rapatkan seperti ini Nah hasilnya jadi Bentuk kerucut gitu teman-teman Dan kita akan kasih Ikatan seperti ini Nah kurang lebih Hasilnya seperti ini Cantik banget Nah saya akan kasih Contoh sekali lagi Masukkan Satu sendok makan Flanya Dan kue bukisnya Di atasnya Lalu kita Rapatkan Seperti ini Benar-benar Kenceng ya Nah kalau udah Kita putar-putar Nah kalau udah Kita akan ikat Nah buat yang ikat ini Aku gak tau Namanya apa Kalian bisa Beli di toko Bahan pernak-pernik Yang biasa buat Hias-hiasan Dan juga buat Permen gitu teman-teman Nah kalau udah Hasilnya cantik Seperti ini Nah kalau buat Plastik Ini saya pakai Yang tebelan gitu Khusus Kue bukis Atau jentik manis Gitu teman-teman Saya tatakin di piring Supaya lebih gampang Dan rapi Kita tarik ke atas Seperti ini Kita lipat Lalu kita balik Kita tarik ke atas lagi Lalu kita lipat lagi Seperti ini Nah ini hasilnya Cantik banget Nah ini dia Kurang lebih penampilannya Seperti ini Ini hasilnya Banyak banget ya Dari satu resep ini Menjadi 50 buah Seperti ini teman-teman Ini hasilnya Cantik banget Dan lucu banget ya Teman-teman Kalian bisa jual Dengan harga seribuan aja Ini udah murah meriah Atau disesuaikan Dengan modal Dan tempat jual Daerah teman masing-masing aja Dan disini Saya akan cicipin satu Ini tuh Rasanya tuh Lembut banget Manis dari unti kelapanya Gurih dari velanya ini Enak banget pokoknya Pokoknya itu Super lembut Dan kenyal gitu teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Mari makan Hmm Enak banget Manis Gurih Dan lembut Kenyal gitu teman-teman Ini rasanya Enak banget Nah buat teman-teman Yang sudah request Wajib banget Untuk coba ini Karena ini Recommended banget Bikinnya mudah Dan simple banget Tapi hasilnya Sangat enak banget Pokoknya Ide jualan Jajanan pasar ini Kesukaan sejuta umat Gak ada bosannya Bisa dipraktekin di rumah Karena bikinnya tuh Simple banget Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dan kekurangan Saat membuat video Semoga resep ini Bermanfaat Dan berkawat kalian Jangan lupa like Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa juga subscribe Buat teman-teman yang belum subscribe Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa